Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim Muatan IPS kelas 5, tema 1, subtema 3 Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan dengan laut yang menyatukan satu pulau dengan pulau lainnya Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi yang bervariasi mulai dari ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan komunikasi Dan kita di sini akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim pada bidang-bidang tersebut Yang pertama adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim pada bidang ekonomi Seperti yang kita tahu bahwa wilayah laut di Indonesia sangat luas yang telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982 Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam laut Seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, minyak dan gas bumi, mineral, serta media transportasi antar pulau yang tersedia dalam jumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia Dengan potensi tersebut, Indonesia mendapatkan dampak positif dan dampak negatifnya Dampak positifnya, Indonesia digunakan sebagai jalur perdagangan internasional Kemudian, di bidang ekonomi dapat digunakan sebagai penambah devisa negara Selain itu, juga sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudera Dampak negatifnya, yaitu munculnya pasar gelap atau pasar tempat jual beli barang-barang selundupan Kemudian, terdapat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran pada bidang kelautan Selain itu, juga terjadi persaingan global antara pengusaha dalam negeri dan pengusaha asing di Indonesia Yang kedua adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim pada bidang sosial Perlu kita ketahui, sebagai jalur perdagangan dunia Banyak sekali pedagang dari berbagai penjuru dunia lewat, mampir, atau bahkan menetap di Indonesia Hal ini memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia Dampak positifnya, banyak pedagang asing yang datang ke Indonesia Kemudian, terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan perilaku dari daerah atau negara lain Sedangkan dampak negatifnya, nilai sosial lokal dapat tergerus dan tersingkir oleh nilai-nilai asing Dan banyak nilai atau norma sosial yang tidak sesuai dengan nilai atau norma asli masyarakat Indonesia Submateri yang ketiga yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim pada bidang budaya Kondisi geografis Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya Seperti suku, bahasa, agama, adat, seni, dan budaya bangsa Indonesia Oleh karena itu, mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif Dampak positifnya, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah Yang dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia Kemudian, kebudayaan Indonesia dapat dikenal dunia karena ramainya pariwisata dan perdagangan Selain itu, munculnya keaneka ragaman kebudayaan akibat pengaruh dari luar negeri Dampak negatifnya, mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia sehingga melunturkan budaya daerah Kemudian, tontonan dan adegan film yang tidak pantas dipiru oleh sebagian masyarakat sehingga menurunkan nilai moralitas bangsa Submateri yang keempat adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim pada bidang transportasi Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dipisahkan oleh lautan Sehingga mempengaruhi sarana transportasi yang digunakan untuk memudahkan perpindahan penduduk Dampak positifnya, terjadi pembangunan sarana transportasi dan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia Meliputi transportasi darat, laut, dan udara Kemudian, adanya perpindahan penduduk maupun barang menjadi lebih cepat dan mudah Selain itu, adanya pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan sampai daerah pelosok Dampak negatifnya adalah, pembangunan jalan dan bandara dapat mengurangi lahan hijau dan daerah resapan air Kemudian, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran Dapat menyebabkan pencemaran udara, laut, dan suara semakin meningkat Submateri yang terakhir atau kelima Yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim pada bidang komunikasi Karena kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan dipisahkan oleh laut Membuat penduduk Indonesia kesulitan berkomunikasi secara cepat dan mudah Salah satunya, karena banyaknya bahasa daerah dan terbatasnya oleh tempat Maka menyebabkan dampak positif dan dampak negatif Dampak positifnya, lahirlah bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia yang memudahkan komunikasi antar daerah Kemudian, munculnya peningkatan perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu Dampak negatifnya, maraknya penyebaran informasi yang tidak sesuai untuk anak-anak Kemudian, hubungan sosial secara langsung menjadi berkurang karena digantikan oleh handphone Maka ada istilah, handphone menjauhkan yang dekat tetapi mendekatkan yang jauh Kemudian, dampak negatifnya juga biaya komunikasi semakin meningkat